Halo teman-teman, pasti pada tau dong kamera mirrorless. Yes, kamera kit jaman now yang sering digunakan untuk tetap eksis di berbagai sosial media. Mau selfie, OTD, vlogging, dan lain-lainnya. Sebelum kita kulik lebih jauh, pada penasaran gak sih awal mulanya kenapa bisa jadi kamera mirrorless? Nah, zaman dahulu di era kamera film ada sebutan yang tidak asing kita dengar, yaitu kamera analog. Jenis kamera ini, yang termasuk di kategori CSC atau Compact System Camera, sering disebut juga mirrorless zaman dulu. Kamera ini mempunyai satu kekurangan nih guys. Salah satunya adalah gambar yang kita lihat di V-Finder tidak sama persis dengan gambar yang ditangkap oleh lensa. Berangkat dari masalah itu, di era tahun 90-an barulah muncul kamera DSLR. Dengan penambahan cermin kecil di dalamnya, kamera ini memperbaiki pandangan kita di V-Finder. Yang sama persis dengan gambar yang ditangkap oleh lensa. Namun, dengan perjalanan waktu, teknologi tidak henti-hentunya nih guys. Membuat sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Di tahun 2012, Fuji pertama kalinya meluncurkan kamera mirrorless ILC. Atau dengan sebutan interchangeable lens. Bahasa awamnya, kamera yang bisa ganti lensa tanpa memakai mirror. Loh, kok bisa? Nah, dengan adanya LED, gambar yang ditangkap oleh lensa akan dikirim langsung melalui sensor hingga sama persis dengan apa yang kita lihat di V-Finder. Terus, keunggulannya apa sih kamera mirrorless dengan DSLR? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, dari segi material, sudah tidak perlu lagi komponen seperti mirror box, pentaprisma, dan screen focus. Jadi, membuat ukuran mirrorless semakin kecil dan beratnya pun semakin ringan. Yang kedua, karena ada beberapa material yang sudah dihilangkan, membuat jarak antara lensa dan sensor menjadi semakin dekat. Sehingga mengurangi terjadinya pantulan kaca dan cahaya. So, kualitas gambar jadi makin tajam. Mantap banget! Dan yang ketiga, untuk pengguna DSLR, setiap kita mengambil gambar ada istilahnya pergerakan mirror atau perguncangan kecil. Sehingga kalau dipakai terus-terusan bisa mengurangi umur shutter. Nah, kalau di mirrorless, nggak ada tuh istilah shutter count. Mirrorless sudah oke. Tapi, kenapa harus puji film? Karena semua kamera mirrorless Fuji mempunyai fitur film simulation yang nggak dimiliki oleh jenis kamera lain nih guys. Artinya, bisa menghasilkan gambar siriloid ke dalam kamera digital. So, pasti kalian sering mendengar tagline seindah warna aslinya, ya kan? Kemudian, yang membuat mirrorless Fuji bisa lebih keren adalah kompresor X-Trans CMOS 3. Komponen di dalam kamera berukuran kecil dan nggak berat ini memiliki resolusi gambar dan kualitas jauh lebih tinggi dibanding versi sebelumnya. Terakhir nih guys, lensa Fujinon. Lensa yang nempel di setiap kamera Fuji ini adalah puncak dari teknologi optikal Fujifilm. Dengan ketajaman setiap sudut lensa dan fignetting seperti dalam kondisi gelap dan membuat bokeh yang super cantik. Nah, buat yang belum punya, sudah jelaskan kenapa harus beralih ke mirrorless Fujifilm. Kebayang, gimana hasilnya dan berapa jumlah likes yang didapat dari postingan Instagram kamu. Hits banget! Fuji Mirrorless Camera, simply accompany you to live your passion.